Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem Jiposa Tutorial Design Gratis, asasstudio.org Sekarang saya akan melanjutkan tentang After Effects Scripting Di After Effects Scripting, kita memerlukan bahasa program yang bernama JavaScript Jika Anda belum mengenal JavaScript, Anda bisa menuju ke website saya, asasstudio.org Dan di situ silakan ambil atau pilih kategori JavaScript Dan di situ saya sudah menyiapkan sekitar 60 video untuk JavaScript dasar Dan intinya di After Effects Scripting JavaScript ini kita fungsikan untuk mengontrol semua komponen atau yang berada di After Effects Dan Anda juga memerlukan lagi referensi Silakan cari di Google dan ketikan After Effects Scripting Guide Di situ Anda akan menemukan ada After Effects Scripting untuk CS3 dan After Effects Scripting untuk CS5 Dan saya sudah mempunyai di CS3 semacam ini Dan secara standar di sini ada model Modelnya adalah semacam ini Kita bisa memerintahkan script untuk mengatur aplikasi Dan aplikasi di sini dibagi dua Yaitu setting, setting, dan project Di setting kita bisa mengatur settingnya After Effects Dan di project kita bisa memilih item Item itu komposisi Di sini ada render query Ada render query item Output model Dan di item kita bisa memberikan komposisi Compose item Footage item Folder item Dan masih banyak lagi Dan di sini Anda membutuhkan mengetik Jadi kita menuliskan script Lalu kita coba di After Effects Dan apakah fungsi itu sukses atau tidak Kita ganti lagi Dan seperti itu Saat script kita jadi Baru kita bisa menggunakan Dan setelah jadi Kita bisa menggunakannya berulang-ulang Jadi saat saya mempunyai dan membuat script Dan script itu mungkin komplek Atau susah jika dibuat manual Dengan script Kita bisa mengaktifkan dengan cepat Dan kita langsung mendapatkan banyak komponen di After Effects kita Di project kita di After Effects Oke Saya langsung buka After Effects Dan ada perubahan setting di After Effects Kita harus mengikutkan Kita memastikan bahwa setting After Effects Memungkinkan untuk scripting Intinya seperti itu Di sini saya memakai After Effects 4 Dan Anda perlu menuju ke edit Preference Dan general Silahkan dipastikan bahwa Di sini Itu aktif Sekarang saya tidak aktif Oke Saya Mau menunjukkan sesuatu di sini Jika saya menuju ke file Script Dan Di sini ada beberapa demo Maka di sini Maka di sini This demo requires the scripting security preference Di sini Kita harus mengaktifkan Reference General Dan Allow script to write file And access network Semacam itu Saya klik oke Dan Jika saya menuju ke file Script Saya langsung mendapatkan Hal semacam ini Dan di sini Kita bisa Find dan replace Tergantung Apa yang Fungsi apa yang kita letakkan Di script kita Mungkin semacam ini Preview Dan pastikan untuk Merubah di Setting Anda Di general Dan Allow script to write A file Dan Oke Mungkin Seperti itu Dan sekarang Saya menunjukkan Editor Untuk Scripting di after effect Jika Anda menuju ke file Dan Script Lalu di sini ada Open script Silahkan klik open script Dan akan Dibuka Software Semacam ini Scripting Extend Script Dan di sini Anda Bisa Membuka file Open Dan Saya menuju ke Window Dan Program file Lalu Adopt Dan saya memilih After effect 5 Support file Lalu Script Dan di sini Ada AS AES Tutorial Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan Jika saya Run Saya sudah mempunyai Tombol Semacam ini Dan jika Saya Pergi ke sini Lalu Script Sama Saya akan Mendapatkan Hal Seperti itu Dan Di sini kita Bisa menggunakan Editor Yang bernama Extend Script Saya kurang tahu Persis Oke Extend Script Dan Kita akan Lanjutkan ke Tutorial Selanjutnya Untuk Mengenal Beberapa fungsi Dari Script Di After effect Bagaimana kita Membuat Komposisi Bagaimana kita Bisa membuat Layer Satu-satu Dan Memberikan Keyframe Atau apapun Itu nanti Kita akan Pelajari di After effect Scripting Oke Sekian tutorial Dan kita lanjutkan Ke materi-materi Scripting Lainnya Sampai jumpa Salam Halo Halo Berjumpa lagi Dengan saya Abem Di pusat Tutorial Saya Gratis Access Studio Dot Org Kita akan Mencoba Untuk Membuat Script Disini ada Objek Jika kita Sudah melihat Modelnya Disini kita Dapat Mengenali Global Function Objek Apa Saja Aplikasi Av Item Dan Banyak Lagi Dan Kita bisa Mengakses Semua Yang Berbentuk Objek Di After effect Disini ada Clear Output Format Dan Banyak Lagi Dan Jika Oke Saya Sudah Membuka Disini Dan Saya Simpan Dan Saya Letakkan Di After effect CS4 Dan Scripting Lalu Disini AS AE S Demo Mungkin NASA Demo Oke Mungkin Semacam itu Saya Simpan Dan Disini Jika Anda Ingin Membuat Komposisi Anda tinggal Mengetikan App Untuk Aplikasi Dan Disini Adalah Item Item Dot Add Item Semacam itu Dan Jika Saya Mempunyai Semacam Ini Lalu Oke Maaf Disini Saya Kurang Satu Dot Project Oke Dan Oke Kita bisa Memberikan Komposisi Dengan Cara Semacam Ini Oke Saya Copy Dan Saya Letakkan Disini Dan Disini Saya Mempunyai Item App Project Item Collection Item Collection Berarti Kita Memberikan Item S Semacam Ini Dan Add Komposisi Namanya Saya Memberikan Asa Demo Lalu Width Saya Memberikan 1280 Width 720 Pixel Aspect Ratio Saya Menggunakan Satu Oke Seperti Itu Duration Durasi Saya Memberikan Mungkin Sepuluh Detik Dan Disini Frame rate Saya Memberikan 25 Oke Dan Terakhir Detik Koma Jika Saya Memberikan Semacam Ini Dan Coba Perhatikan Disini Saat Ini Masih Kosong Dan Jika Saya Klik Otomatis Sekarang Saya Sudah Mempunyai Asa Demo Dan Jika Saya Klik Dua Kali Dan Anda Lihat Komposisi Setting Saya Sudah Mempunyai 1280 Sesuai Yang Sudah Saya Buat Dan Disini Ada 10 Detik Oke Seperti Itu Dan Jika Saya Hapus Lagi Lalu Saya Memberikan Semacam Ini Variable Active Komposisi Komposisi Saya Singkat Seperti Itu Dan Disini Saya Memberikan App Dot Project Dan Dot Item Di Item Saya Memberikan Satu Karena Perintah Ini Saya Sudah Mempunyai Item Satu Oke Seperti Itu Dan Saya Memberikan Titik Add Null Mumpamanya Seperti Ini Oke Active Com Oke Active Com Saya Memberikan Seperti Ini Lalu Disini Saya Memberikan Active Com Dot Add Null Jika Saya Start A Add Null Oke Active Com Dot Layer Layer Dot Add Null Oke Jika Saya Hilangkan Semua Dulu Dan Saya Coba Lagi Sekarang Saya Simpan Dan Saya Coba Run Disini Lalu Saya Mengambil AS AES Asa Demo Open Saya Sekarang Sudah Mempunyai Asa Demo Oke Seperti Itu Dan Saya Sudah Mempunyai Null Satu Dan Dengan Script Kita Bisa Membuat Banyak Hal Umpamanya Seperti Ini Saya Memberikan Far Juga Far Lalu Com Baru Sama Dengan Semacam Itu Dan Oke Mungkin Semacam Itu Dan Saya Simpan Lalu Saya Hilangkan Juga Disini Otomatis Saya Masih Mempunyai Seperti Ini Dan Disini Saya Bisa Memilih Oke Mungkin Saya Akan Membuat Semacam Ini Dot Project Dot Item Active Item Mungkin Semacam Ini Saya Akan Coba Untuk Menghilangkan Menghilangkan A Oke Saya Memberikan Item Dulu Item Item Hapus Wah Oke Saya Lupa Saya Cari Dulu Dan Anda Bisa Menggunakan Referensi Disini Active Item Oke Maka Disini Ada Dan Oke Active Item Tanpa Ini Di depan Juga Tidak Perlu Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Sama Dan Kita Bisa Membuat Layer Saya Tinggal Mengaktifkan Semacam Ini Active Com Dot Layer Dot Add Solid Di Solid Kita Mempunyai Beberapa Parameter Dan Disini Berbeda Dan Lagi-lagi Saya Harus Melihat Referensinya Karena Disini Kita Tidak Akan Bisa Menghapal Semua Fungsi Yang Ada Dan Programming Adalah Alat Untuk Berkreasi Untuk Membuat Fungsi Tertentu Dan Disitu Kita Membutuhkan Referensi Jadi Intinya Sebenarnya Programming Kemampuannya Untuk Merangkai Script Bukan Dihapalnya Tentang Fungsi Script Oke Seperti Itu Dan Disini Disini Bisa Memberikan Warna String Name Integer Width Height Dan Fulte Ratio Lalu Durasinya Dan Oke Saya Memberikan Anda Bisa Menggunakan 200 200 200 200 Lalu Koma Dan Ini Ini Adalah Nama Nama Layernya Mungkin Layer Satu Lalu Disini Adalah Width Nya Lebar Saya Samakan 1080 Koma 720 Lalu Disini Ada Aspek Rasio Aspek Rasio Saya Berikan Satu Juga Dan Disini Adalah Durasi Durasinya Saya Menggunakan 10 Oke Jika Saya Oke Saya Kosongkan Dulu Dan Saya Menuju Kesini Start Otomatis Jika Saya Buka Saya Sudah Mempunyai Layar Satu Dan Null Karena Di Script Saya Saya Sudah Mempunyai Ini Null Dan Solid Oke Kita Lanjutkan Ke Fungsi Fungsi Yang Lain Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Halo Berjumpa Lagi Dengan Saya Abam Di Busa Tutorial Design Gratis Asa Studio Dot Oke Di Solid Warnanya Kita Membutuhkan 0 Sampai 1 Hanya Itu Dan Jika Saya Disini Mungkin Menggunakan 0,2 Lalu Disini Adalah 0,5 Dan Disini 0,1 Saya Hapus Yang Ini Dan Go Jika Saya Buka Asa Demo Saya Sudah Mempunyai Hijau Oke Seperti Itu Untuk Warna Jadi Yang Video Sebelumnya Salah Nilainya Hanya 0 Sampai 1 Lalu Lalu Bagaimana Kita Bisa Memberikan Aktif Umpamanya Com Dan Layer Dot Tag Add Tag Disini Langsung Kita Memberikan Isinya Tag Umpamanya Asa Studio Oke Semacam Itu Dan Oke Saya Hilangkan Lagi Saya Menuju Kesini Dan Jika Saya Buka Saya Sudah Mempunyai Tag Asa Studio Dan Skillnya Kecil Saya Akan Mencoba Mengatur Skill Dan Oke Mungkin Saya Memberikan Variable Biar Enak Par Dan Asa Tag Sama Dengan Active Com Seperti Itu Dan Sekarang Asa Tag Dot Nah Property 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 Dot Scale Scale Sama Dengan Sepertinya Semacam Ini Float Dan Disini Mungkin 200 Komar 200 Oke Jika Saya Berikan Semacam Ini Saya Cari Referensinya Oke Seperti itu Transform Oke Kita Sepertinya Membuat Property Dan Mungkin Ini Adobe Transform Transform Lalu Disini Adalah Property Juga Property Gurung Buka Gurung Tutup Dan Adobe Skip Mungkin Semacam Itu Dan Sama Dengan Oke Mungkin Semacam Ini Saya Coba Oke Masih Salah Dan Disini Seperti Ini Kendalanya Property My Skill Skill Value Oke Kita Cari Lagi A Oke Scale Set Kita Langsung Langsung Memberikan Ini Ternyata Skill Dan Set Value Dan Di Set Value Saya Memberikan Tanda Gurung Buka Lalu Tanda Semacam Ini Dan Tanda Semacam Ini Gurung Tutup Dan Disini Saya Berikan 0 Kita Harus Memberikan 3 Atau Mungkin 100 Kita Harus Memberikan 3 Disini Dan Dot Oke Jika Saya Start Pak Saya Hapus Dulu Oke Dan Jika Saya Buka Saya Sudah Mempunyai Scale Jika Saya Buka S 200 200 200 Dan Mungkin Kurang Besar Saya Menggunakan 400 Dan Jika Saya Delete Delete Oke Saya Sudah Mempunyai 400 Semacam Itu Oke Langsung Saya Menambahkan Lagi Mungkin Copy Dan Paste Disini Dot Add Light Dan Di Add Light Saya Memberikan Mungkin Nama Lampu 1 Dan Disini Adalah Float Untuk Posisinya 0,0,0 Mungkin Seperti itu Saya Coba Ah Salah Oke Saya Cari Add Light String Name Center Point Reflow Oke Mungkin 2 Saya Hapus Dulu Atau Saya Tidak Membutuhkan Ini Add Light Active Compulsion Oke Saya Kurang Layer Maaf Layer Dot Add Light Center Point X Dan Y Oke X Dan Y Oke Semacam Itu Dan Oke Saya Hapus Lagi Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Lampu Light Lampu 1 Dan Dia Berada Disini Karena Saya Memberikan Egy 0 Oke Seperti itu Dan Jika Saya Memberikan Di Tengah Tengah Saya Harus Memberikan 200 Tadi 1280 Dibagi 2 Saya Langsung Memberikan 1880 Dibagi 2 Dan 720 Dibagi 2 Saya Bisa Memberikan Seperti Ini Dan Jika Saya Hapus Maka Saya Akan Mempunyai Lighting Di Tengah Oke Seperti Itu Dan Jika Saya Buka Saya Sudah Mempunyai Center Point Itu Di Sini Di Tengah Dan Posisinya Lampu Masih Berada Di Atas Oke Seperti itu Dan Saya Sekarang Saya Akan Mencoba Untuk Meng-copy Dan Memberikan Kamera Eh Kamera Kamera Dan Di Kamera Kamera 1 Jika Saya Hapus Dan Oke Saya Buka Saya Sudah Mempunyai Kamera 1 Dan Berada Di Lurus Sini Dan Jika Anda Rubah Rotasinya Oke Anda Tidak Akan Mendapatkan Perubahan Karena Asa Studio Dan Layernya Itu Masih Berupa Ini Tidak 3D Oke Saya Akan Bisa Melihatnya Saat Saya Rubah Ke 3D Dan Bagaimana Kita Bisa Mengatur Layernya Ke 3D Oke Saya Habus Lagi Dan Saya Menuju ke Script Lalu Di Oke Asa Tag Dan Disini Saya Juga Memberikan Variable L Ay Mungkin Ly Ly1 Sama Dengan Dan Disini Saya Memberikan Ly1 Top 3D Layer Sama Dengan True Hanya Seperti Itu Titik Koma Dan Saya Copy Disini Lalu Di Asa Tag Juga Saya Copy Dan Saya Copy Ini Lalu Saya Base Disini Oke Saya Coba Lagi Dan Sekarang Jika Saya Buka Saya Sudah Mempunyai Layer Dan Tag 3D Dan Otomatis Langsung Bisa Kita Preview Seperti Ini Oke Kita Lanjutkan Ke Tutorial Scripting Yang Lainnya Bagaimana Kita Bisa Memerintahkan Beberapa Fungsi Beberapa Komponen Yang Ada Di After Effects Oke Sampai Jumpa Di Materi Materi Selanjutnya Salam Halo Berjumpa Lagi Dengan Saya Abam Jibusa Tutorial Design Gratis Asa Studio Dot RG Kita Sudah Bisa Membuat Beberapa Komponen Dan Sekarang Saya Akan Mencoba Membuat Plugin Contoh Pembuatan Plugin Dan Disini Semacam Latihan Latihan Dari Materi Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Yang Sudah Kita Latih Sebelumnya Oke Disini Saya Langsung Membuat Skrip Baru Open Skrip Editor Dan Disini Saya Langsung Menuju Ke Skrip Satu Dan Saya Simpan Dan Oke Saya Menamakan 3D Tag Duplikasi Mungkin Semacam Itu Saya Membuat Plugin Semacam Ini Dan Saya Simpan Lalu Yang 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 Pertama Disini Saya Akan Menunjukkan Untuk Membuat Semacam Window Untuk Mengakses Dan Disini Saya Mau Menambahkan Variable Dan As Plugin Tampilan Sama Dengan New Window Dan Disini Ada Beberapa Istilah Ke Dan Di Pertama Saya Memberikan Palet Dan Disini Adalah Titlenya Judulnya Saya Memberikan Sama Seperti Judul Tadi 3D Dan Duplikasi Mungkin Semacam Itu Dan Bound Dan Oke Saya Langsung Memberikan Undefined Disini Oke Seperti Itu Dan Oke Lalu Di bawahnya Saya Memberikan As PT Dan Titik Add Button Lalu Saya Memberikan Button Koma Undefined Dan Koma Lagi Lalu Saya Membuat Isinya Tombol Buat 3D Tag Oke Seperti itu Dan Mungkin Saya Memberikan Input Tag Edit Edit Tag Disini Dan Saya Membuat Ini As PT Dot Add Disini Ada Edit Tag Seperti Itu Dan Event Name Capture Base Handle Oke Saya Memberikan Itu Juga Saya Memberikan Mungkin Tag Dan Handler Oke Saya Cari Referensinya Dulu Oke Disini Saya Memberikan Edit Tag Lalu Disini Saya Langsung Memberikan Posisi Dan Mungkin 30 Koma 30 Dan Koma Mungkin 120 Lalu 30 Oke Jika Saya Sekarang Memberikan As PT Dot Center Lalu As PT Dot Show Dan Jika Saya Start Out Oke Saya Hilangkan Ini Dan Sepertinya Saya Hanya Menggunakan Ini Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Disini Oke Edit Tag Masih Belum Terlihat Kemungkinan Saya Pakai 60 Oke Saya Coba Lagi Oke Sekarang Saya Sudah Mempunyai Edit Tag Dan Oke Mungkin 40 Oke Benar 40 Terlalu Kecil Dan Oke Mungkin 50 Oke Saya Sudah Mempunyai Tag Box Semacam Ini Dan Disini Kita Nanti Akan Mengisikan Tag Yang Akan Kita Buat Di 3D Tag Duplikasi Dupli Oke Saya Salah Dupli I Oke Seperti Itu Oke Dan Buat 3D Tag Oke Saya Membutuhkan Dua Tampilan Semacam Ini Dan Mungkin Saya Buat Variable Variable Juga Disini Var Lalu Disini Adalah Asa Tag Mungkin Semacam Itu Sama Dengan Dan Disini Adalah Var Asa Tombol Mungkin Mungkin Semacam Itu Dan Sekarang Saya Akan Membuat Fungsi Yaitu Asa Tombol Oke Saya Memberikan Tombol Dot On Klik Lalu Saya Membuat Sama Dengan Function Dan Di Function Saya Memberikan Tanda Semacam Ini Dan Saya Mencobanya Alert Mungkin Semacam Ini Dan Jika Saya Klik Oke Test Sukses Dan Saya Akan Melanjutkan Untuk Mengambil Oke Saya Matikan Dulu Saya Mengambil Value Saya Memberikan If Dan Di If Saya Memberikan Asa Tag Dot File Mungkin Semacam Itu Dot File Dot Value Dot Value Sama Dengan Kosong Oke Saya Memberikan Tidak Sama Dengan Kosong Dan Disini Saya Memberikan Else Dan D L Saya Memberikan Alert teks oke mungkin semacam itu dan jika saya klik jika saya mempunyai ini masih kosong dot value tidak sama dengan kosong asa dot text oke saya cek dulu disini alert copy dan saya apakah mendapatkan tag nya undefined oke saya tidak mendapatkan value nya oke jika saya memakai seperti ini oke saya lanjutkan untuk pembuatan plugin ini latihan plugin dan saya masih mencoba-coba juga jadi anda silahkan juga mencoba-coba nanti anda akan dapat mengerti apa yang saya lakukan disini saya juga masih mencoba tentang beberapa fungsi yang berada di after effect saya belum hafal secara keseluruhan tapi saya akan mencoba menunjukkan kepada anda bagaimana membuat plugin oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam halo berjumpa lagi dengan saya abem di pusat tutorial desain gratis asa studio.org saya akan mencoba untuk membuat plugin sederhana yaitu 3D tag duplikasi dan disini saya salah disini harusnya saya memberikan tag oke jika saya ininya kosong maka saya akan mendapatkan anda harus mengisi tag dan jika disini oke jika disini ada maka saya akan meng-copy ini copy paste dan saya copy ini oke seperti itu dan jika saya coba mungkin seperti ini dan halo tag oke saya sudah sukses disini dan sekarang yang saya lakukan adalah membuat fungsi oke seperti ini saya memberikan for dan saya memberikan for dan mungkin oke mungkin saya memberikan edit tag satu lagi copy dan paste disini adalah layer layer asal layarnya dan disini saya memberikan n lalu saya memberikan ini saya copy saya paste dan tidak sama dengan kosong juga dan disini protect seperti itu dan disini anda harus mengisi tag dan angka oke mungkin semacam itu dan disini 30 di y mungkin 70 oke mungkin semacam itu dan jika saya ah oke maaf disini saya masih belum memiliki fungsi dan saya nonaktifkan dulu saya cek dulu oke saya masih belum punya disini mungkin 90 oke masih belum punya juga atau mungkin disini saya memakai 102 80 oke oke saya tidak mempunyai edit tag yang kedua saya rasa bukan masalahnya disini jika saya balik saya sepertinya juga akan mempunyai masalah yang sama oke di atas 30 30 mungkin disini saya memberikan 100 mungkin wow saya coba memberikan 60 oke tidak bisa oke saya sudah mempunyai ah oke saya coba disini 30 dan disini 30 oke saya akan meng-copy ini dan semacam memberikan perintah dan saya ganti dengan static static tag dan saya memberikan nama mungkin as st static tag 1 dan disini saya memberikan koma lagi lalu isinya mungkin tulisan untuk layar tag mungkin seperti itu dan disini saya memberikan kosong kosong dan disini mungkin 20 saja lalu saya copy dan saya letakkan di bawah sini dan saya memberikan 2 lalu tulisan untuk jumlah jumlah layar mungkin semacam itu yang diduplikasi berapa dan oke mungkin seperti ini dan saya coba saya sudah mempunyai semacam ini oke dan saya mungkin memberikan disini oke saya memberikan 0 juga 0 lalu disini mungkin 40 disini 0 dan 0 lalu disini juga 40 oke saya sudah mempunyai semacam ini oke saya kira terlalu besar saya memberikan 20 mungkin dan disini mungkin 10 saya coba oke saya rasa lumayan dan mungkin saya tambahkan lagi 4 14 oke saya sudah mempunyai semacam ini dan disini ada tulisan kita bisa menulis dan oke anda harus mengisi tag dan angka oke semacam itu dan sekarang saya akan memberikan fungsi disini di for nya dan di for saya memberikan variable variabelnya sama dengan nah mungkin j jumlah dan sama dengan 0 lalu titik koma dan j lebih kecil daripada ini saya copy dot tag lalu titik 2 dan disini adalah C++ oke saya cek disini alert dan C oke seperti itu dan jika saya memberikan seperti ini dan saya menuliskan judul lalu disini saya menuliskan angka mungkin 4 oke mungkin saya memberikan parse parse dot float mungkin seperti itu judul dan 4 A atau seperti ini 5 oke saya akan coba lagi di tutorial lanjutannya oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam halo halo berjumpa lagi dengan saya abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya ternyata ada kekeliruan dan disini saya mau memindah ke atas dan yang ini saya pindah ke bawah oke seperti itu dan jika saya berikan semacam ini saya sudah mempunyai jumlah layer dan oke saya sekarang memberikan disini itu bukan ini tapi as layer saya copy dan saya letakkan disini sepertinya saya tidak membutuhkan ini jika seseorang memberikan angka maka dia akan mendapatkan angka dan jika saya coba saya memberikan judul dan disini adalah angka 4 oke 0 1 2 3 4 oke seperti itu dan saya langsung memberikan fungsi saya langsung memberikan fungsi disini jika ini tidak jika ini tidak kosong saya mau memberikan fungsi ini app dot project ah maaf project dot oke saya mau cek dulu di script sebelumnya maaf saya agak lupa haha oke disini app add composition oke disini item dot add composition dan saya memberikan oke judulnya seperti ini saya copy saja biar tidak salah saya copy dan saya letakkan disini lalu namanya adalah asa 3d 3d oke mungkin semacam itu dan komposisinya adalah ini lalu saat saya memberikan atau mendapatkan ini fold dan disini saya matikan alat lalu saya memberikan layer saya membuat layer dan layer adalah tag oke seperti itu dan saya meng-copy ini copy dan paste saya memberikan asatek oke asatek semacam ini dan active com oke saya memberikan disini variable variable active com sama dengan app dot saya memberikan persis seperti yang tadi saya copy dan oke langsung paste disini saya mendeteksi active com adalah ini karena saya mempunyai komposisi kosong disini dan active com layer add tag dan tag nya adalah dari adalah dari asatek ini saya copy paste dan dot tag oke seperti itu dan asatek saya memberikan variable dan saya memberikan plus c j dan asatek 1 lalu disini saya juga memberikan plus j asatek 1 oke atau langsung saya memberikan oke saya memberikan variable seperti itu oke semacam itu dan 3d layer lalu saya memberikan semacam ini copy dan paste asatek c lalu disini adalah position position dan dot set ah set value set value lalu seperti ini dan tanda seperti ini dan disini saya membutuhkan dia di tengah-tengah dan saya memberikan 1280 dibagi 2 koma 720 dibagi 2 dan di Z saya memberikan C Z saya membutuhkan penambahan terus-terusan oke seperti itu dan jika saya mempunyai 4 maka saya akan mempunyai 4 layer tag semacam ini oke saya akan mencobanya out sepertinya saya salah disini variable oke saya tidak membutuhkan ini mungkin dan oke mungkin seperti ini dan saya akan coba untuk memberikan tag nya saya asa studio dan 6 mungkin oke seperti itu dan jika saya buka out saya tidak mendapatkan layer jika saya langsung memberikan seperti ini oke saya menonaktifkan dulu yang ini tes dan 6 atau 5 oke saya sudah mempunyai seperti ini seperti ini dan jika Anda berikan kamera layer oke layer lalu kamera dan Anda majukan kamera hal saya tidak mempunyai 3D oke maaf saya reset oke saya sudah mempunyai tes semacam ini dan jika saya putar 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 oke saya mempunyai semacam itu oke saya tidak mempunyai jika saya rubah di posisi saya harusnya mempunyai posisi sekarang saya mungkin memberikan disk saja disk dan mungkin disini juga disk oke mungkin seperti itu dan saya coba lagi untuk mengapus semua oke saya sudah mempunyai seperti ini asa studio lalu mungkin 6 dan oke sepertinya saya tidak mempunyai sesuatu yang aktif dan disini 3D nya juga tidak ada sepertinya saya harus membuat variable dulu dan oke mungkin saya memberikan var dan di var saya memberikan AST dan plus J A oke saya memberikan seperti ini B AST plus J dan disini saya memberikan AST plus C sama dengan dan saya copy paste mungkin seperti itu dan oke saya hapus disini A saya membutuhkan variable disini atau langsung mungkin saya tidak memerlukan AST oke saya memberikan seperti ini mungkin dan asa studio 5 out saya masih tidak bisa oke 3D nya sudah benar hanya saja berarti ada satu yang bermasalah set value oke jika saya tes di posisi set value nya adalah oke mungkin saya copy lagi dan saya memberikan scale scale dan di scale set value saya memberikan 500 dan disini juga 500 dan disini 100 100 oke jika seperti ini saya habis dulu lalu saya cek oke seperti itu dan disini mungkin 6 buat oke saya mempunyai asa studio dan sudah 3D skill 500 100 dan posisinya oke saya berikan plus 1 mungkin oke saya coba lagi oke 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 saya lanjutkan ke video selanjutnya disini saya masih belum memiliki perintah yang benar oke sampai jumpa di materi selanjutnya kita akan selesaikan contoh pembuatan plugin ini salam halo berjumpa lagi dengan saya abem dibuja tutorial design gratis asa studio dot org saya sudah mencoba-coba dan ternyata sepilih dan disini mungkin saya hanya butuh memberikan sesuatu yang berbeda disini saya mau menonaktifkan mungkin semacam ini dan saya meng-copy dan paste dan disini saya memberikan position position lalu disini saya memberikan expression oke expression sama dengan dan di expression saya memberikan this com oke saya memberikan x dulu x sama dengan this com dot width oke seperti ini dibagi dua hampir sama dengan tadi nanti hasilnya dan titik koma lalu saya copy saya paste di belakang dan disini saya ganti saya ganti dan disini y lalu di belakang saya memberikan z sama dengan index titik koma dan kurung semacam ini lalu x y z oke mungkin semacam ini dan saya akan mencoba mudah-mudahan benar dan oke saya sudah mempunyai semacam ini lalu saya start dan disini mungkin saya menuliskan asa studio dan disini saya memberikan mungkin 12 buah tag oke saya tutup dan saya buka how saya masih mempunyai satu tag oke saya akan membuat fungsi mungkin saya membuat fungsi baru disini saya membuat fungsi function dan mungkin buat tag dan disini saya memberikan mungkin j dan seperti ini lalu saya memberikan semua ini disana oke semacam itu dan disini saya tinggal membuat fungsi buat tag kurang buka kurang tutup dan disini adalah C oke mungkin seperti ini dan oke saya sudah mempunyai semacam ini dan fungsinya sudah saya aktifkan disini saya coba lagi dan disini saya menuliskan asa studio dan mungkin 12 buat 3D tag saya tutup dan saya buka otomatis saya sudah mempunyai 12 layer dan jika anda lihat di posisi saya tekan P untuk melihat posisi maka saya mempunyai 1 2 3 4 5 6 dan selanjutnya seperti itu dan jika anda memberikan kamera dan memberikan putaran putaran maka anda akan mendapatkan semacam ini 3D tag dan jika anda memberikan layer light lalu mungkin spot intensity mungkin seperti ini anda akan mendapatkan hasil yang berbeda dan seperti ini dengan cara membuat script kita bisa mengaktifkan banyak hal semacam ini dan jika saya membuat mungkin komposisi baru dan saya letakkan komposisi ini di oke saya tidak bisa meletakkan di atas dan saya membuat folder baru mungkin dan disini saya meletakkan disini dan sekarang saya sudah mempunyai komposisi pertama oke dan jika saya memberikan script saya oke saya simpan dulu saya simpan dan saya menuju ke file script run script dan duplikasi open saya akan menuliskan mungkin after effect scripting mungkin semacam itu after effect scripting dan disini mungkin saya memberikan 30 jika saya klik buat layer otomatis saya sudah mempunyai asa 3d deck 1 dan jika saya buka saya sudah mempunyai after effect scripting dan mudah-mudahan Anda memahami tentang fungsi ini dan silakan untuk melatih-latih untuk membuat konsep-konsep dari plugin yang Anda inginkan dan Anda bisa juga memberikan keyframe atau apapun itu sehingga sekali klik Anda akan mendapatkan animasi dan Anda tinggal merender jika Anda sudah mempunyai script yang ada animasinya juga mungkin semacamnya dan Anda bisa melatih-latih untuk merangka-rangka script sehingga Anda mendapatkan sesuatu fungsi yang Anda inginkan oke mungkin sekian contoh pembuatan dan mungkin saya akan mencoba-coba lagi jika ada contoh lain saya akan berbagi dengan Anda oke sampai jumpa di materi-materi selanjutnya di after effects scripting sampai jumpa salam